Korban hilang di Bantai Lentera Merah karena tergulung ombak saat menjaring ikan. Warman 50 tahun ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Korban ditemukan oleh Tim Sar Gabungan pada pencarian hari ketiga, Minggu 28 Januari 2024, sekitar pukul 05.30 waktu Indonesia Barat. Koordinator lapangan dari Basarnas Bungkulu, Yudi menyebutkan, Korban ditemukan dalam kondisi terapung sekitar 50 meter dari titik awal korban tenggelam ke arah PLTU Teluk Sepang Bengkulu. Yudi mengatakan, korban ditemukan tidak jauh dari lokasi titik korban tenggelam sekitar 50 meter ke arah PLTU dalam keadaan meninggal dunia. Jasad korban langsung dievakuasi oleh Tim Sar Gabungan dan setelah melakukan koordinasi dengan pihak keluarga, akhirnya jasad korban sepakat untuk dibawa menuju ke Rumah Sakit Bayangkara. Diberitakan sebelumnya, kronologi hilangnya korban di Pantai Lentera Merah berawal ketika korban Warman dan temannya Haliman, 47 tahun, pergi menjaring ikan di sekitar pantai pada Jumat 26 Januari 2024 malam. Saat sedang menjaring ikan, korban Warman tiba-tiba digulung ombak dan terseret ke perairan laut dan menghilang. Mendapati korban dalam kondisi tersebut, temannya Haliman langsung berteriak dan meminta tolong kepada nelayan dan warga sekitar untuk melakukan pencarian. Namun, korban tidak kunjung ditemukan, hingga peristiwa hilangnya korban ini langsung dilaporkan ke kantor Sar Bengkulu. Mendapati laporan tersebut, kantor Sar Bengkulu menerjukan tim rescue ke lokasi untuk melakukan pencarian korban hilang. Selanjutnya, dengan ditemukannya korban ini, operasi tim Sar dinyatakan resmi ditutup. Terima kasih telah menonton!